Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, terima kasih sudah singgah di channel youtube Diniel Aberar Sultani Kali ini, di video ini, kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari Mbak Google tentang pembelajaran Seperti apa? Mari saksikan video ini Pak Diniel, ARCS model itu apa sih? ARCS model itu kepanjangannya Mbak Google ya Pertama itu A-nya itu attention, artinya perhatian R-nya itu relevance, artinya relevansi C-nya itu confidence, artinya kepercayaan diri Dan yang S, satisfaction, artinya kepuasan Seperti itu, ya Mbak Google ya Perhatian itu bisa datang dari mana Pak Diniel? Perhatian itu bisa datang dari banyak hal Setidaknya ada 4 hal yang menjadi orang perhatian Pertama, yaitu baru Jadi kalau udah baru, orang kan perhatian Seperti itu Yang kedua, aneh Nah, kalau udah aneh, pasti itu menjadi timbul perhatian Yang ketiga, kontradiktif Jadi pertentangan Jadi ketika lihat di masyarakat, terjadi peristiwa Atau di kampus, ada kontradiktif Ada perbedaan, ada pertentangan Itu kan menjadi perhatian bagi mahasiswa Yang keempat, itu kompleks Artinya luas, menyeluruh Jadi hal yang umum, yang luas Terkadang itu menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi Perhatian akan muncul di situ Begitu ya Mbak Google ya Pak Diniel, apa sih strategi untuk menumbuhkan minat dan perhatian mahasiswa? Strategi yang bisa kita pakai untuk menumbuhkan minat dan perhatian mahasiswa itu ada 4 Yang pertama, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Misalkan, pekan ini kita gunakan metode ceramah Pekan depan, kita gunakan metode diskusi Pekan depannya lagi, role playing Dan pekan depannya diganti lagi Jadi punya banyak variasi metode pembelajaran Sehingga mahasiswa yang hadir di kelas akan semangat Karena kita menggunakan variasi metode pembelajaran yang berbeda-beda Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi juga Misalkan dengan menggunakan powerpoint pada pertemuan pertama Pertemuan kedua, kita gunakan video pembelajaran Misalkan seperti itu Jadi diputarkan video Terus nanti bisa diambil beberapa resensinya Seperti itu Atau memutarkan audio Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Menggunakan media pembelajaran Untuk dipelajarkan di kelas Baik offline maupun online Yang ketiga, coba diadakan Disilingi dengan humor Jadi kita juga sebagai dosen Tidak juga terus kaku Misalkan ada mahasiswa Semuanya hening Kita bisa sisipkan beberapa humor-humor Yang jenaka yang baik tentunya Dan yang keempat yang paling sering bisa digunakan Yaitu dengan interaktif tanya-jawab Misalkan kondisi kelas lagi ribut Ya, baik offline ataupun online Atau lagi tenang kita bisa tanyakan ke beberapa mahasiswa Sehingga terjadi interaksi Nah, ketika ini bisa dilakukan Maka minat dan perhatian mahasiswa itu Akan tumbuh Begitu ya Mbak Google ya Mbak Google gak usah bingung ya Relevansi itu adalah Menghubungkan Ya, menghubungkan materi pembelajaran kita Dengan kondisi peserta didik Dan kebutuhan peserta didik Nah, relevansi ini penting untuk diperhatikan Sebab setiap mahasiswa itu Butuh ya Mendapatkan apresiasi Maka kita sebagai dosen Ketika mahasiswa kita itu Berhasil Bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan Kita berikan apresiasi Yang selanjutnya Mahasiswa itu juga butuh Tempat relasi ya Berinteraksi Jadi, berikan kesempatan dia untuk Berinteraksi Juga butuh tempat berafiliasi Jadi, tempat untuk seperti Berorganisasi dan sebagainya Dan selanjutnya Mahasiswa itu juga butuh Diakui eksistensinya Jadi, dengan adanya kita Menyusun materi pembelajaran Dengan kebutuhan peserta didik kita Dengan kebutuhan Sesuai dengan mahasiswa kita Maka itu akan Sesuai Terhubung lah Terelevansi lah Yang dikatakan dengan Antara dosen Dengan mahasiswa Seperti itu Mbak Google Jadi, nggak usah bingung lagi ya Pak Dinil Kadang saya kurang puas Dalam belajar Apakah itu salah, Pak? Tidak ada yang salah Kalau Mbak Google Nggak ada yang salah Semuanya kan proses Jadi, kepuasan itu Memang Tiap orang relatif Maka perlu juga kita Perhatikan Bahwa Ada hal-hal Ketika kita berhasil Kami sebagai dosen Juga perlu memberikan Apresiasi kepada Mahasiswa Sehingga Seperti Mbak Google Dan mahasiswa Dan mahasiswa yang lain Ketika mendapatkan Suatu nilai yang baik Bisa menjawab pertanyaan dosen Hadir tepat waktu Maka kita sebagai dosen Memberikan apresiasi Maka dari situ akan muncul Akan timbul kepuasan Dari sisi mahasiswa Selanjutnya juga Diberikan kesempatan Kepada mahasiswa Untuk Bisa Mempraktikan Materi pelajaran Jadi ketika Dosen memberikan materi pelajaran Suatu ilmu pengetahuan Diberikan kesempatan Kepada mahasiswa itu Untuk Mempraktikannya Seperti apa Prosesnya Bagaimana Kerjanya Dan hasilnya Seperti apa Itu perlu Untuk diberikan kesempatan Selanjutnya Agar timbul Kepuasan itu juga Hendaknya Mahasiswa yang sudah bisa Membantu mahasiswa yang Belum bisa Sehingga apa Jadi terjadi kerjasama Terjadi komunikasi Interaksi Di antara mahasiswa Sehingga tidak Sebagian mahasiswa saja Yang puas Tapi Seluruhnya Puas Maka Perlu juga Di antara mahasiswa itu Kita Berikan sistem Kita berikan interaksi Sehingga Mahasiswa itu Merasakan Kepuasan Yang paling penting Adalah Bagi mahasiswa itu Jangan pernah Membandingkan Keberhasilan Diri kita itu Dengan Keberhasilan Mahasiswa Atau teman yang lain Tapi Coba lihat Kepuasan itu Bisa lihat Ketika kita bisa Mengukur Bulan lalu Dengan Kita sekarang Seperti apa Ada perbedaan Ketika Bulan lalu Ketika Awal bulan lalu Kita masuk Misalkan Jarang Tepat waktu Nah Bulan ini Kita tepat waktu Dan itu prestasi Dan itu harus Dibandingkan Jadi mengukur itu Kepada diri sendiri Capaiannya Adalah Capaian diri sendiri Kita sebelum kuliah Belum bisa Berbicara lancar Belum berani Berbicara di depan umum Berinteraksi dengan baik Nah Setelah kita kuliah Kita bisa berinteraksi Kita berani Mencoba Untuk berbicara depan umum Di depan kelas Dan itu prestasi Maka Kepuasan itu Akan muncul Jadi Kepuasan itu Harus kita syukuri Sebab itu nikmat Begitu ya Mbak Google ya Pak Dinil Saya ini termasuk Mahasiswi Grogyan Bagaimana Strategi Percaya diri ya Pak Mbak Google Pertama yang ingin saya Sampaikan bahwa Setiap orang itu Pernah Grogy Jadi Saya sendiri pun Sebagai dosen Dulu Sewaktu mahasiswa Juga Grogy Bahkan mungkin Sekarang ketika Jadi dosen ketika Mempresentasikan Di hadapan beberapa Pimpinan Profesor Mungkin kita juga Grogy Jadi pertama Yang ingin saya sampaikan Grogy itu Normal Itu ya Mbak Google ya Untuk itu kita sebagai Dosen Dan juga mahasiswa Harus ada kerjasama Supaya Kepercayaan diri itu Tunggu juga Dari sisi mahasiswa Dan juga dari sisi dosen Makanya Kita perlu Menusun kontrak Perkuliahan Dengan baik Jadi dengan adanya Kontrak perkuliahan Disitu jelas Apa saja Yang perlu kita lakukan Tugas Saya sebagai dosen Tugas Mbak sebagai Mahasiswi Dituliskan juga Disitu apa Tujuan yang kita capai Tujuan umumnya Tujuan khususnya Apa Nah Ketika kita jalani Proses perkuliahan Nanti Kita bisa Saling sharing Jadi ada umpan balik Ini kira-kira apa nih Yang perlu diperbaiki Apa yang kurang Yang perlu ditingkatkan Artinya ada evaluasi Sehingga Pembelajaran itu Menjadi lebih asik Menjadi lebih Dinikmati Sehingga kepercayaan diri Kita sebagai dosen Dan juga Para mahasiswa Akan tumbuh Secara bersama Nah Ketika itu terus dilakukan Akan menjadi Kebiasaan Dan itu akan menjadi Pengalaman Ketika terus dilakukan Maka Kepercayaan diri itu Pernah akan terbentuk Maka dari itu Saya sebagai dosen Mbak Google Selaku mahasiswa Dan semua yang mendengarkan Video ini Perlu bersama-sama Meningkatkan Kepercayaan diri kita Dalam proses Pembelajaran Makasih ya Pak Dinil Ternyata Tidak semua hal Saya ketahui Wakakakak Hehehe Hahaha Iya Mbak Google Sama-sama Saya juga mengucapkan Banyak terima kasih Karena selama ini Juga saya Memakai jasa Mbak Google Untuk mencari Beberapa Bahan bacaan Bahan referensi Saya memakai jasa Mbak Google Oke ya Mbak Google Dan Para Pemirsa semuanya Terima kasih Mudah-mudahan Kita bisa ngobrol lagi Nanti kita bisa tanya Ditanya Dan dijawab oleh Pertanyaan Sama Mbak Google Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh